Masih bersama Konspirasi Prabu, saya masih sama Nono, Jendral Nono. Woi, kamu pakai baju apa itu Nono? Tentara. Tentara, memang kamu mau jadi tentara seperti kemarin kamu bilang ya? Ya. Namanya siapa? Jendral? Jendral Nono dong, betul? Ya. No, ini kita lagi di mana coba ini? Ini namanya apa? Perpus? Perpustakaan. Kamu suka baca buku katanya ya? Ya. Buku apa yang suka kamu baca? Matematika. Matematika kamu suka? Ya. Serius? Ya. Sehari kamu bisa baca buku matematika, berapa buku? Satu. Satu saja setiap hari? Yang paling kamu suka seperti matematika apa lagi? Apa? Kamu suka belajar olahraga tidak? Suka. Suka? Ya. Kemarin kamu bilang kamu sukanya bola ya? Ya. Tadi malam kakak nonton Cristiano Ronaldo lawan Messi. Tebak yang menang siapa coba? Ronaldo. Tidak. Yang menang Messi. Ronaldonya kalah. Ronaldonya kalah. Siapa ini? Halo. Halo ya. Apa kabar. Ayo. Apa kabar. Nono. Siapa itu dok? Halo. Apa kabar. Terima kasih banyak loh Mas Menteri. Sudah sempat bertemu sama Mano. Ini ganteng banget nih tentara ya? Hah? Tanya Pak Menteri itu. Coba siapa nama Pak Menterinya. Pana? Pana Adim Iya bener Kemarin sama Nono dibilang sama Mama Pana Adim Kira berapa Nono? 7 tahun 7? Belum 8? Belum Kasih tau Pak Menteri dong kemarin kamu itu juara apa No? Juara Matematika Pas dulu dong Juara Abakus ya Ya Keren Menghitungnya cepet banget Pak Menteri Jadi kita menghitung Tambah-tambahan kali-kalian Belum selesai sama dengannya dia udah tau Pasti lebih jago dari Mas Menteri nih Tapi Mas Menteri coba tes Tes Nono ya Nono, kalo Mas Menteri nanti tes kamu Terus jawabannya bener Mau minta hadiah apa sama Mas Menteri? Bola kaki Bola kaki Dia suka bola Mas Menteri Oke Kita ngobrol disana ya Mas Menteri? Yuk ikut Mas Menteri sama kakak yuk Mas Mas Menteri Mas Menteri kemarin kan kita ngobrol sama Nono Sama Mama Nur Ini gurunya Mbak Angie Yang ngajarin Matematika Selamat ya Bu luar biasa Ibu juga guru kan Iya Guru SD Jadi mereka ini kan viral Ceritanya nih Mas Lalu saya pikir ini anak-anak lain juga harus dapat inspirasi dari Nono Mas Menteri juga barangkali setuju ya Mas ya Iya dong Biar kita semua tau bahwa Dari mana pun di Indonesia kita punya bakat talenta-talenta yang luar biasa Setuju Mas Kayaknya Nono menginspirasi bukan hanya NTT Tapi seluruh Indonesia Dari mana pun bisa kita berkompetisi di panggung dunia Siap Dan ini dari kampung di NTT Nama kampungnya apa namanya? Burain Apa? Burain Burain Iya Burain Itu 2 jam dari kota kurang lebih ya? Dari Kupang Iya 2 jam lebih Oke Dan mulai dari umur berapa Bu? Udah ketahuan mungkin punya minat Bakat di Matematika? 4 tahun Dari 4 tahun Ceritain dong kayak gimana mulai keliatannya Dia tuh ingatannya kuat terus rasa ingin tahunya itu terlalu tinggi Aktif sekali jadi Kebetulan Kami di sekolah binaan Astra terus Ketika dibina lewat Matematika Gasing Pak Prof Saya berkenalan dengan Bu Agus Lina Dari trainer menjadi sahabat dekat tempat sharing dan curhat Jadi ini programnya Gasing itu? Iya Programnya Prof Surya ya? Iya Tapi Mohon maaf Pak Menteri Dari situ Nono belajar Gasing Terus karena dia bisa di Matematika Karena Ibu Lina ini sahabat saya tuh Jadi Dia tertarik dengan Nono Kenalanlah sama Nono Tes Ternyata Nono bisa Lalu lewat Ibu Agus Lina diberikan beasiswa Setelah diberikan dengan Sampoa dan laptop yang softwarenya itu katanya langsung dari Amerika Pak Menteri Oke Dari situ Nono ikut lomba Tapi Kami tidak pernah diberitahu sebagai orang tua Dan Nono sendiri dia tidak pernah tahu kalau Ibu Agus Lina ini Mendaftarkan Nono untuk lomba Oh ya? Jadi 2021 itu setelah Nono masuk tiga besar dunia Sudah Masuk di lima menuju tiga baru Ibu Lina kasih tahu Tapi saya tanggapannya Waktu itu kan tidak Tunggu-tunggu Jadi Nono ini main-main di laptop Seolah-olah tidak tahu ini kompetisi Iya Saya sendiri tidak tahu Pikir saya itu hanya itu saja Pak Ya ampun Hanya mau melatih otak Supaya seimbang begitu Jadi Kenapa kalau saya boleh tanya Kok tidak dikasih tahu? Iya Jadi kan awalnya saya mengajarkan Nono Sempua ini Memang karena dia kan suka matematika Suka berhitung dan Mau belajar dia Jadi memang awalnya itu Niat awalnya untuk mengajarkan Nono Karena kan ini Sempua kan pelatihan untuk otak ya Jadi nggak hanya untuk berhitung sebenarnya Oke Nah jadi ketika Nono mulai belajar Dan dia cepat tangkap juga Sangat rajin Dan ternyata memang di luar ekspektasi saya juga Dia mengerjakan sangat banyak jumlah file-nya Jadi file itu yang dikerjakan di rumah Menolah Sempua Dan itu yang sebenarnya dihitung dalam kompetisi Jadi kalau misalnya mereka belajar di Abacus Brain Gym Kemudian latihan dengan software-nya itu Ketika mereka mengumpulkan file-nya Otomatis mereka ikut dalam perlombaan Dan pemenangnya itu berdasarkan jumlah file-nya File terbanyak yang dikerjakan selama satu tahun Wow Jadi waktu Nono pertama kali bergabung Di 2021 Itu bulan Oktober sebenarnya Jadi sisanya tiga bulan saja Di tahun 2021 Dalam tiga bulan Nono bisa mengejar teman-teman Yang belajar di Abacus Brain Gym Dari seluruh dunia Hingga memenepati posisi tiga Tertinggi Wah Dalam waktu tiga bulan saja Yang di 2022 baru juara satu ya 2022 juara satu Karena dari awal tahun Dan itu mengerjakannya ada waktunya juga Time-nya diukur Segala Iya Jadi di software-nya itu Dia ada yang membaca soal Dan ada juga yang listening Jadi Nono tidak melihat soalnya Hanya mendengarkan soalnya dalam bahasa Inggris Jadi memang ada speed-nya juga yang dilihat Jadi Nono bisa bahasa Inggris? Iya Oh iya? Belajar dari mana? Belajar di komputer? Iya Oh Dari internet Atau apa namanya? Komputer Komputer Nggak suka nonton? Nonton Youtube nggak? Nonton Elon Musk Nonton Elon Musk Luar biasa Dia tuh nganggap ini ya Bunur ya Kalau main matematika itu Kayak main games gitu loh Itu yang dia pikirin Mas Muntur Mungkin Mas Muntur bisa kasih Ini juga insight Metode pelajarannya sekarang Kayak gitu mungkin ya Mas Muntur Jadi begini Kita tahu bahwa semua anak itu Dia belajar paling cepat Kalau dia senang Pada suatu topik Sama aja Mau matematika Baca buku Sama saja Kalau dia itu menyenangi topik itu Penyerapan Daya penyerapan luar biasa Jadinya media-media baru Seperti game-game edukatif Permainan-permainan soal Pakai digital Bahkan menonton Konten-konten edukatif Itu bisa sangat berdampak Kepada Asal anaknya minat Bukan dipaksa Geliran anak itu dipaksa Beda lagi tuh Penyerapannya Tapi kalau anaknya punya minat Bakal tipet sekali sih Penyerapannya Dipaksa sih Ngomong-ngomong untuk belajar Matematika Atau belajar apa? Tanya sah Dia tuh Dia tuh kan memang Benar-benar menikmati Seperti yang dilihat Saya saja lihat dia Kayak pusing Terlalu aktif pak Jadi Dia tuh maunya Susah Diajak kompromi Tentang hal-hal yang Maksudnya Mempengaruhi pemikiran dia Jadi Dia mau kerja Ya kerja Mau bermain Ya bermain Tapi Sepanjang kami berikan dia Kedisiplinan Bahwa ini baik Ini tidak baik Cuma dia akan Seperti itu Seperti itu Banyak sekali anak-anak yang Punya bakat Sangat tinggi Di berbagai bidang Juga sangat susah diatur Itu adalah satu Iya betul Itu adalah salah satu karakter Nah dia mungkin Susah diatur atau gimana? Lumayan susah Tapi saya nggak sepinter nona Tapi susah diatur Dan Yang membuat saya Sangat sedih kadang-kadang Di lingkungan sekolah itu Banyak sekali anak-anak Dengan bakat yang luar biasa Yang nggak ketahuan Karena anak-anak itu biasanya Obses mengenai satu Area Tapi di lingkungan sekolah kita Dia harus mengerjakan semuanya Dan kalau dia Mengerjakan sesuatu Lalu ditarik Mengerjain sesuatu Hal yang lain Dia bisa marah Frustrasi Dan guru langsung melihat Banyak guru melihat Itu disruptif Padahal sebenarnya Anak itu bisa jadi Anak jenius Dan ada banyak sekali Anak-anak Di Indonesia Maupun di dunia Yang tidak Tidak ketahuan Tidak ditemukan gitu Bahkan orang tuanya Tidak menemukan Ibu sangat beruntung Akhirnya menemukan Berbagai macam Rekan-rekan Mitra-mitra Yang bisa memberitahukan Amin Seperti itu Pak Menteri Tapi untuk setiap ibu Pasti ada ratusan Bahkan ribuan ibu-ibu lain Yang gak akan pernah mengetahui Anaknya berbakat gitu Jadi harapannya dengan Pusat prestasi nasional Lebih banyak nono ini ketahuan Nono bener Pinter matematika Ya Mau dites gak? Mau Boleh gak dites? Tidak Mau tidak Mas Menteri mau tes nono nih Mau kasih soal Siap? Gini aja Nono lawan Mas Prabu Siapa yang cepet lan Mau gak? Udah itu-itu kan kemarin udah kalah Mas Udah kalah Mas Kita udah kalah dan nyerah Boleh ya Coba dites Tuh Siap-siap Boleh ya Oke Nih duluan Nih biar kelihatan Kelihatan gak? Iya Eh nono Lihat soalnya tangan ya nak Serat Itu seratus enam puluh dua Berapa? Seratus enam puluh dua Hah? Jawabannya Coba kita lihat Lihat Eh Bener Seratus enam puluh dua Oke cepet banget Oke 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 Kita coba yang berikutnya ya Coba yang lain Ini kayaknya lebih susah Lebih susah Lebih susah Oke 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 Wah Ini terlalu gampang nih buat nono nih pas ini Seratus enam Hah? Berapa? Seratus enam Yakin? Ini jawaban final? Yakin Pede banget Eh bener lagi Seratus enam Oke 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 Ini tambah ya Ini tambah ya Tambah sama minus ya Oke 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 Kali-kalian bisa? Iya Beneran? Yakin? Yakin Oke oke Tujuh ratus tiga puluh lima kali tujuh Nah lo Lima ribu seratus empat lima Gila coba tangguh Hahaha Bener nggak? Coba nol ya Hahaha Wow Lima ribu seratus empat puluh lima Ini harus nanya nih nanti gimana prosesnya Oke oke Yang ini nggak mungkin Yang ini nggak mungkin Yang berikutnya nih Eh udah ya? Udah abis Boleh nggak nono? Ceritain sama Mas Menteri Gimana sih caranya dapet angka 5145? Tujuh kali tujuh kan? Suh Tujuh ratus Tujuh ratus kali tujuh kan? Suruh empat ribu sembilan ratus Iya Tujuh kali tiga kan? Dua ratus sepuluh Iya Jadi suh Lima ratus Eh Lima ribu seratus sepuluh Iya Terus tujuh kali lima Tiga puluh lima Tambah tiga puluh lima Jadi Lima ribu seratus empat puluh lima Waduh Jadi Luar biasa Nono itu ngerjain yang kita kerjain Cuma jauh lebih cepat Jauh lebih cepat Jauh lebih cepat Kalau banyak dari kita harus ditulis dulu kan? Diparkir dulu nih Saya bayangin kalau kita pakai handphone aja Kita pakai kartu laptop nggak secepat ini Mas Itu cepat banget Luar biasa Coba dites Sama Pak Menteri pakai bahasa Inggris ya Rambat tambahan boleh? Boleh Mbak Eji Ini ya Nilainya ya Angkanya berapa benar atau tidak Kalau baju juga pintar orang hitung juga Oke Cuma Pak Menteri pakai bahasa Inggris Duh udah bapak enak Tanya So you like multiplication? You can do it? Yes Alright Alright Oh kalau perkalian ditulis Oh ditulis Edition ya Edition 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 Okay So what about this? 100 I have to write it down Okay Okay 125 Plus 56 Minus 23 158 158 Betul Wow 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 Saya aja nggak tahu itu bener apa nggak Betul Betul ya Betul Nanti penonton di rumah bisa hitung deh Diputer lagi, dihitung lagi bener nggak tuh Ananya segitu Cepet banget ini Mas Menteri Saya sih kepikiran tuh gimana caranya nggak Mas Supaya anak-anak Indonesia bisa juga ini ya Jadi inspirasi buat anak Indonesia lain gitu Mas Bisa Makanya saya datang kesini Biar semua anak-anak Indonesia kenal Nono Biar mereka juga merasa Oh iya iya Saya juga kalau minat dan bakat Dan usaha juga bisa Dan Harapannya Nanti Nono kalau bisa Kepengen Apa Berikutnya tuh kepingen kompetisi lagi nggak Kepengen Mau jadi juara lagi nggak Mau jadi juara lagi nggak Kasih tau Pak Menteri Nono mau apa Nono mau omong apa Omong sudah Kasih tau Pak Menteri Coba bilang tau Pak Menteri Omong sudah mau apa 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 Tidak omong Tidak omong Tidak omong Kamu katanya tau ini Prof Surya tau ya Tau Tau Hmm Pak Menteri ini temannya Prof Surya juga Mau kenalan nggak Mau Oke Dampak Oke Nanti Mas Menteri telpon Prof Yohana Surya Ketemu sama Nono Nono mau Siap 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 Masih Prof Surya tuh Seneng banget ketemu anak-anak yang Kerja keras Pinter Punya minat dan bakat Kayak Nono Nanti kita ketemu ya sama-sama ya Siap Oke Asyik banget Ibu Noriyati Sampai itu Tolong kasih tau Ini Kementerian Apa yang bisa dibantu Apakah ada program-program pelatihan Yang bisa dibantu Biar Nono bisa naik ke level berikutnya Kami siap mendukung Itu pertama Jadi kalau ada personal tutor Atau trainer Apapun Itu bisa kita bantu Melalui pusat prestasi nasional Yang kedua adalah Kalau butuh Beasiswa Silahkan kita juga akan bisa bantu Mungkin lewat LPDT Kepada sekolah-sekolah Yang mungkin lebih memadai Talenta ini Karena nggak semua sekolah Mungkin bisa Menampung anak yang luar biasa bakatnya Ya kan Sekolah-sekolah banyak yang Burunya suka Bingung gitu Gimana caranya Untuk anak-anak yang punya bakat seperti itu Itu juga Salah satu hal yang mau kita dukung Anak-anak berbakat kita Beasiswa Ataupun Membantu Memasukkan kepada Kompetisi-kompetisi Yang Dipanggung internasional Jadi apapun yang dibutuhkan Tolong kabari ke kita Kita akan selalu dukung Anak-anak berbakat kita Apalagi dari NTT ini Wah bikin bangga Seluruh Bikin bangga seluruh Provinsinya ini Luar biasa Maman Nur ada yang mau disampaikan Luar biasa Luar biasa Tidak Maman Nur Maman Nur Nono ini mau kemana Mau kemana-mana Gimana kita bisa membantu dia Menemukan Cita-citanya Yang Yang nyambung dengan bakat dia Jadi itu yang mungkin terpenting Tapi setiap anak berbeda Setiap anak berbeda Bisa satu formula Ada anak yang kepengennya kesini Nginatnya disitu Ya nanti ujung-ujungnya terserah Nono Bener ga? Bener ga? Bener ga no? Siap Siap Terima kasih banyak Mas Menteri Sudah mau bertemu sama Nono Terima kasih Kehormatan buat saya Pake no Nah pake no Coba pake no Pake no Iyeee Oke Kita pamit dulu ya Mama Nur Pak Menteri Makasih banyak Di ruangan selanjutnya Masih inget kan sama Keisha Aditya dan Devina Anindita? Dua penari celik Dua penari celik yang viral di medsos Karena dapat pujian dari dua sosok besar Indonesia Agnes Mo dan Nadiem Makarim Karena kepiawayan yang menari jeneral latin Nah beberapa waktu lalu Tim konspirasi Prabu mengundang dua atlet dan sport asal Ciawi ini Untuk ngobrol langsung sama Keisha dan Devina seputar bakat Dan prestasi mereka di dunia seni yang sangat membanggakan itu Sampai-sampai seorang Mas Menteri Nadiem Makarim aja mau ikutan hadir di konspirasi Prabu Untuk menyapa mereka meski secara virtual Sampai gak bisa berkata-kata dong Keisha dan Devina Begitu melihat Mendikbud Ristek ini muncul di layar studio untuk menyapa mereka Jadi waktu saya lihat video adik-adik di instagram Saya langsung aja repost Saya ingin lebih banyak orang mengetahui mengenai mereka Dan mengapresiasi kemampuan dan prestasi adik-adik ini Luar biasa Dan pasti itu latihannya pasti sudah bertahun-tahun untuk mencapai level yang begitu tinggi seperti itu Jadi selamat Ya saya bangga Saya ingin Indonesia bangga ya saya repost Luar biasa Harapan besar saya nanti Keisha sama Devina Maju di panggung internasional ya Sesuai janjinya Mas Menteri siapkan waktu untuk bertemu langsung dengan kedua siswa SMPN 1 Ciawi ini Dan mengundang keduanya untuk datang ke kantor Kemendikbud Dalam pertemuan itu Keisha sempat menyampaikan kepada Nadiem Kalau dirinya mau mengikuti ajang perlombaan yang lebih besar Mendengar hal itu Langsung dong Mas Menteri beri respon positif Yaitu untuk memfasilitasi Keisha Devina Untuk mengembangkan bakat mereka melalui program pusat prestasi nasional Di mana program ini seperti pendampingan Untuk memastikan keduanya bisa terus berkarya dan berprestasi Agar dapat mengharumkan nama bangsa di level yang lebih tinggi Keren, semangat ya adik-adik Tetap fokus dan jangan berhenti berkarya Ingat pesan Mas Menteri Nadiemak Karim Untuk gak usah pikirin apa kata orang yang ada di media sosial Tim Liputan iNews melaporkan